Kalian ada yang pernah denger merek Pable gak? Atau pernah pake mungkin? Pable ini jadi merek smartwatch favorit gue yang sekaligus jadi smartwatch pertama yang gue pake udah dari tahun 2014 lalu. Gue pernah pake Pable Steel, Pable 2, sama Pable Time. Setelah Pable udah gak ada lagi, akhirnya gue nyoba beli Apple Watch 4. Tapi cuma 2 bulan gue pake, karena setelah gue pikir-pikir ini harganya kemahalan. Sampai akhirnya gue beli ini, Apple Watch 5, udah 6 bulanan ya sampe sekarang gue pake. Tadinya itu gue pengen nyari yang lebih murah, cuma gak nemu yang serat. Dan jujur ya, kalau sekarang ini gue udah mulai males pake Apple Watch 5 ini karena gue harus ngecas setiap hari. Nah terus gue coba nyari smartwatch baru, tentunya yang harganya lebih waras. Setelah googling sana-sini, akhirnya gue pilih Amazfit T-Rex. Eh ternyata gue demen, dan jadi lebih sering gue pake daripada Apple Watch. Pertama jelas, gue gak perlu ngecas setiap hari. Pas googling, gue liat baterai emang jadi keunggulan Amazfit T-Rex. Baterainya bisa tahan sebulan kalau gak pake Always On Display. Kalau gue sih selalu pake AOD karena gak serak liat jam tangan yang layarnya mati. Ternyata baterainya bisa tahan 5-7 hari. Tetap jauh lebih awet lah daripada Apple Watch. Intinya sih mirip kayak HP ya, sebagus apapun device-nya. Kalau kita harus sering-sering ngecas, itu pasti lama-lama males juga bikin ribet. Udah gitu, untuk ngecas Amazfit T-Rex ini ternyata lebih cepet dibanding Apple Watch 5. Gue jadi makin betah makanya. Kalau ngomongin smartwatch, gue harus akuin layar Apple Watch 5 ini mantep banget. Gue mikir ini beda kualitasnya bakal jauh banget ya dibanding Amazfit T-Rex. Eh, ternyata gak terlalu beda jauh. Pixelnya rapet, warnanya deep, keliatan jelas di outdoor, dan ada AOD juga. Gak kalah dari smartwatch yang lebih mahal ya, macam Apple Watch atau Gear Active. Secara panelnya udah pake AMOLED, jadi gue gak ngerasain jomplang-jomplang banget ya. Dari ngeliat Apple Watch ke Amazfit T-Rex. Desain juga jadi faktor yang bikin gue akhirnya beli smartwatch ini. Gue pengen ngerasain feel yang beda. Kalau Apple Watch kan lebih ke premium dan elegan. Nah, gue pengen nyoba jam yang lebih maskulin kayak G-Shock atau ProTrek. Gue pilih yang warna hitam biar lebih netral. Tapi gue sempet kaget, karena ternyata ini jam kok enteng banget ya. Kalau dilihat dari gambar kan kesannya kayak berat. Eh, tapi ternyata enggak. Buat navigasi, selain touchscreen juga ada 4 tombol fisik. Ada tombol up, down, select, dan back. Talinya juga ternyata ini lentur banget. Kayak kurang matching ya buat jam yang desainnya maskulin kayak gini. Tapi gue masih fine-fine aja sih. Karena punya military grade sama water resistant juga. Sampai kedalaman 50 meter. Eh ya, buat yang enggak suka tali jam lentur. Kalian tinggal beli aja tali jam model lain. Karena emang bisa diganti-ganti. Lumayan banyak kok yang jual di Shopee. Tapi bukannya harus pakai obeng ya. Kalau kita lihat bagian bawahnya ada sensor heart rate optical. Banyak yang bilang ini kadang kurang akurat. Tapi sejauh ini gue bandingin sama Apple Watch 5. Hitungan detak jantungnya hampir sama kok. Buat yang hobi nge-gym. Amazfit nyediain 14 mode olahraga. Dari jogging, cycling, swimming. Bahkan nih bisa buat sleep tracker juga. Cuma kalau gue sih rada aneh aja ya. Pakai jam ini buat berenang atau tidur. Kayaknya kan nggak nyambung sama desainnya. Buat yang doyan jogging atau sepedaan di luar rumah. Bahkan jam ini punya GPS yang oke. Waktu buat ngelock GPS-nya relatif cepet. Hampir sama kayak GPS di smartwatch Garmin atau Suunto yang jauh lebih mahal. Itu sekitar 1 menitan aja. Sayangnya gue ngerasa jam ini punya keterbatasan di OS-nya. Bukan pakai Android Wear. Tapi pakai OS bikinan Huami. Secara tampilan sih oke. Sekilas mirip kayak Tizen ya di Samsung Gear Active. Kekurangannya kita nggak bisa install aplikasi tambahan. Untuk notifikasi kita bisa baca pesan dari semua apps yang udah kita pilih. Tapi nggak bisa bales sama sekali. Sementara buat watch face-nya gue bilang sih bagus-bagus ya desainnya. Ada yang digital, ada juga yang analog. Cuma mungkin kurang banyak aja pilihannya. Selain fungsi utama buat jam dan fitness tracker. Amazfit T-Rex ini juga bisa dipakai buat ngontrol musik yang ada di HP. Jadi bukan langsung dengerin di jamnya ya. Bisa juga dipakai buat nyari HP kalau misal kita lupa naro. Terakhir fitur yang menurut gue jarang kepakai. Tapi penting yang ada di smartwatch ini adalah reminder. Ketika detak jantung kita misalnya nih ke deteksi terlalu cepat. Contohnya nyampe 150 per menit. Nah nanti bakal ada warning. Atau juga misal kita udah kelamaan duduk ya. Nanti bakal diingetin buat jalan dulu. Ya walaupun menurut gue smartwatch ini belum bisa dibilang sempurna ya. Terutama soal OS dan juga ketersediaan aplikasi terparti. Tapi gue tetap suka dan nyaman pakenya. Ini desainnya bagus, lahirnya oke. Dan yang paling penting nih baterainya irit. Bahkan ketika kita pake dengan always on display yang aktif. Dan buat sehari-hari jujur gue jadi lebih sering pake jam tangan ini ya ketimbang Apple Watch 5. Terima kasih telah menonton!